nanda persada lambeturah tapi ada ga berita berita tentang manajer artis ditipu sama artisnya ada ga? disini ada wig dan disini ada foto peranan manajer sebenernya penting tapi terlupakan kualitas nomor sekian kalo ga cepet terkenal kalo ngomongin lu banyak megang artis tv gitu suka ada perbedaan nih harga on air sama harga off air berarti untuk semua manajer atau semua artis jangan pernah ngegampangin kontrak kayak gimana sih untuk menentukan harga seorang manajer manajer artis kok ngangkat-ngangkat tas cuma asisten yo kiki ucup disini kembali lagi di culik ucup mulik seperti biasa ya kita selalu menculik orang-orang yang punya potensi punya prestasi yang gemilang atau orang-orang yang kurang beruntung di bidang kariranya ya kita culik-culikin untuk kita cari tau kenapa masalahnya dan apa problematikanya aduh kali ini kedatangan satu rajanya manajer wah orang yang dikorbankan untuk menggawangi manajer-manajer di Indonesia aduh mas nanda persadar yes gile kabar baik ya bro ucup wah suatu kehormatan saya lu suatu kehormatan lu gua yang terhormat gua juga terhormat lu fenomenal soal di industri ucup yang beda kali itu ucup yang ada gila mengamati tindak tanduknya mas nanda kalo ngeliat di google pasti nanda persada lambetura wah manjir gua pengen tanya itu sebenernya nanda persada lambetura ada hubungan apakah antara nanda persada dengan lambetura hubungan intim ya gapapa kalo hubungannya asal udah murim ya udah murim belum betul lah deket aja jadi dulu gua itu orang yang kesel sama tuakgun oh iya ya yang pertama gua bukan admin dan lu bukan kreatornya bukan kreator gua merasa terganggu juga ketika lagi rame jaman LT dulu ngantem-ngantemin apa artis rekan-rekan artis iya dan gua nulis di pet gua jaman pet eh lu gua tau lu gua cari lu ya kalo lu macem-macem ternyata gua dihubungin sama orang yang kenal di media sih di pertemukan oh ok nah dari situ dijelasin bahwa kita ini ada admin lama yang udah out yang sekarang admin baru ini lebih terbuka lah kayak media lah jadi udah gak se ganas dulu lah dan banyak berita-berita yang sebenernya itu adalah karena tindakan si public figure itu sendiri ok jadi kayak alat kontrol sosial sekarang eranya seos handphone dimana-mana ya dimana-mana lu cekrek-cekrek perilaku lu di tempat publik ya harus dijaga iya makanya nah ada lambe atau tidak ada lambe pun pasti itu akan terjadi lu harus behave dan dia banyak menceritakan ini yang kita gak keluarin mas kalo kita keluarin ini wah wah bombastis wah ada artis top cewek lagi hamil tua ada foto-foto suaminya lagi selingkuh sama cewek lagi cipokan lagi apa gak dikeluarin kalo kita keluarin ini kasihan wow ada banyak skandal-skandal gede banget yang rasanya gak keluar ya berarti bank datanya mas artis cewek terkenal pemain film yang image nya yang wow jadi number one di industri yang image nya sangat bagus ada lagi joget-joget mabok nyekok-nyekok botol videonya tidak dikeluarkan karena kalo itu terjadi masih ada rasa kemanusiaan kali ya atau ke gak enakan lambe turah gitu ternyata bukan ya mas lu bukan kreator atau bukan bukan sekarang berarti lu berteman aja dengan lambe turah termasuk si ding beritanya kah malah kadang gue gak tau mereka mau sing apa aja tiba-tiba gue diteleponin dengan orang-orang gitu ya artis-artis tolong takedown dong tolong takedown berapa ini yang beritanya mana ya link-linknya ya gue gak tau oh ya andika tuh sering banget dengan lambe turah oh justru menurut gue popularitas itu kan terjadi ada value nya jadinya iya dia kan dibilang bambang tamfan awalnya marah iya iya kan lama-kelama jadi lama-kelama jadi lama-kelama jadi iya dan yang faktanya di industri sekarang yang artis-artis yang merasa terganggu-terganggu itu pada play pada ini kok ini produknya promo disini itu iya jadi kayak butuh lambe turah nih untuk iya jadi kayak media gue mau naikin berita dong mau naik apa gitu film maklum film maklum jadi kayak kabar-kabari dulu ya akhirnya butuh juga iya akhirnya akhirnya menjadi media juga yang dibutuhkan akhirnya jadi bermanfaat tuh akun iya intinya gitu kan walaupun gue sampe bingung tuh sekarang kalo nge-search lambe turah tuh ini mana yang bener yang lambe turah nih ada lambe turah apa lambe turah apa nih yang mana yang bener gitu yang centang kadang yang centang ilang dicari gak ada tentang fungsi manager kan dan orang banyak banyak menganggap manager adalah hal yang mudah mengangkat telpon kebetulan kan lu sebagai penggawa ketum ya ketua umum ya ketum ketua umum dari Imarindo ketua umum dari Imarindo yang emang menggawangi semua manager dan lu pasti menjadi bumper para manager kalo ada problem dengan sesuatu tempat sampah segala macem gitu nah fungsi seorang manager tuh di industri entertainment sebegitu dibutuhkannya atau seperti apa ya ya karena kan banyak artis ah direct aja langsung segala macem dan manager banyak kena tempat sampahnya yang tadi bilang gitu kalo artis yang bener-bener baru merintis di industri ya pasti perlu manager karena dia gak tau mappingnya networkingnya how to build brandnya iya kan iya cuman kalo cuman cuman dia cuman nunggu bola ada orang nelfon cuman bikin contact person yaudah selesai tapi kan seorang manager tugasnya ada mesti mengerti bisnisnya mendevelop karir artisnya ngerti legal tau jualannya banyak tuh artis terkenal ya kan mendadak viral dia gak ngerti legal ternyata ada kontrak program sejenis yang gak boleh diambil produk sejenis atau kompetitor gak banyak gak ada yang jagain ya terus juga harus ngerti sedikit psikologi bangunin mood artisnya artis kan moody seniman seniman kalo lagi ngehe ngehe aja udah ya kan kita tau kan gak bisa ngapa-ngapain terus harus ngerti sedikit tentang yaa banyak gitu apa ya pajak aja minta diurusin manager semuanya lah semuanya diurusin kalo sampe bisa nyuapin tangan kanan manager yang diurusin begitu ada kasus kena kasus ngadepin media siapa? manager manager yang jadi bantalan ada cerita yang kayak uang artis ini dibawa kabur oleh manajernya iya banyak kan berita itu manager selalu bermasalah ya selalu bermasalah tapi ada gak berita-berita tentang manager artis ditipu sama artisnya ada gak? di berita-berita belum pernah denger padahal banyak faktanya dan manager selalu jadi hal yang terlupakan saat artisnya udah terkenal ya iya karena apa? aliran dana masuk ke artis langsung nah artisnya gak bayar-bayar manager iya itu banyak terjadi saya saya juga pernah ngemak sering malam itu pernah beberapa wah jadi kayak manager jadi tempat sampo gua jadi pengen buka barang kita selalu punya barang culikan mas eh yang mungkin bisa merimain lu akan sesuatu apa nih lu main sulap? bukan karena gua pernah manajerin ke sulap juga jadi gua ngeliat ya lu banyak banget sih yang lu manajerin ya coba gua pengen tau ada total ada berapa artis yang pernah lu manajerin mas waduh lupa gua dari macem-macem profesi soalnya start karir lu dari tahun berapa? 2000an jaman jaman Yana Julio Rita Ependy ketahuan umur gua kan iya saya sih gak tau Yana Julio sama Rita Ependy saya gak tau agus wis mal gua tau gua tau gua pera-pera muda aja padahal gongkotnya udah ubanan ini dia barang culikan kita coba kasih liat ke kamera dulu dan wah kita bisa liat disini ada wig dan disini ada foto wah ada apakah dengan foto jengkelin wignya wig inilah ya pernah denger cerita mau saya yang ceritain atau mau cerita sendiri ini kan kayak apa yang terjadi dengan manajer ya manajer berhasil membuat sesuatu menjadi besar habis itu terlupakan bahkan kebanyakan menjadi problema gitu gimana caranya biar gak terjadi kayak gitu mas? menurut hmmm gak ada itu udah rata-rata begitu artis kalo udah dari awal dari awal masih belum jadi belum besar biasanya ya aku ngikut aja mas aku terserah atur aja aku manut manut budget segini gimana? oke ya kan dia belum paham industri iya begitu dia udah besar namanya dia udah mulai ngerti industri udah mulai berteman dengan artis lain mulai merasa punya knowledge akhirnya dia yang pengen ngatur biasanya iya kan? iya biasanya ya dan sosok ini lu yang bangun juga ya kalo gak salah ya? enggak juga kriteria ini gitu? enggak juga gua kenal dia udah begini oh oke gua kira lu jadi kemakan nama lu namain jengkelin ya jadi jengkelin beneran jadi bener-bener jengkelin Franz sebagai manajer ya kalo gua tanya ke lu modal pertama yang masih dipunyain seorang manajer mas misalkan nih ada orang yang wah manajer kan menjadi karir juga kan sekarang manajer artis atau apapun gitu kita ngomongnya manajer artis modal pertama yang mesti dia milikin tau mas? modal pertama dia harus punya knowledge networking mau belajar itu aja karena itu soalannya gak ada sekolah resminya gak ada iya PR-ing learning by doing dia harus jadi PR-ing juga harus jadi sales juga jualan harus jadi scheduling harus jadi finance juga harus jadi finance juga harus di finance juga ngerti teknisnya juga dibawah seperti apa gitu kan terus kliennya rese dia jadi bumper artisnya juga rese loh tiba-tiba bad mood lagi berantem sama pacarnya gak mau shooting di hari H gak mau shooting di hari H mau naik panggung di briefing klien di cemberut kalau ngobrolin fungsi manajer gitu berarti peranan manajer sebenarnya penting tapi terlupakan dan manajer berhubungan sama strategi lah strategi artisnya ini mau dibawa kemana segala macem dan kalau gue balik ke lu lagi mas semuanya talent yang lu pegang bisa dibilang semuanya berhasil ya gak semualah ya kebanyakan kalau nama-nama yang gue sebut tadi kan gitu semuanya hampir semuanya jadi lah gitu dan proses itu terjadi secara organik atau secara strategi emang udah lu rencanain maksudnya dia bakal gue seperti ini dia bakal gue seperti ini ada yang strategi ada yang organik nah yang strategi itu gue tau misalnya artis gue ini ternyata dia kuat di ketika dia ngelucu padahal tadinya dia MC fashion beauty bahasa Inggris MC nya good looking tapi begitu dia ngejok lucu dikit nah gue bilang lu tajemin disitu itu akan jadi surprise oke ternyata akhirnya dia jadi host presenter yang fun kuat disitu berarti lu buka potensi juga ya ya ada yang dia yang udah nyanyi ya kan udah main film gak kuat gak pam gitu loh gak hits ternyata dia main horor-hororan dia punya six sense ditajamin disitu gue tambahin bikin gimmick jadi stand out ya sekarang jadi nama besar di industri janjitas tersendiri ya ya oh menarik manager peranannya harus harus tau potensi artis lu harus lihat pasarnya mana nih yang kosong yang bisa dimasukin tapi bukan dipaksain ya sesuai dengan kemampuan artis juga berarti mas nah kalo ngomongin movement kan imarindo baru bikin movement juga sama eventori nih itu gimana ceritanya mas ya based on keprihatinan kita dengan situasi pandemi yang panjang ini ya efeknya bukan cuman ke artis manager tapi kru dan lain-lain gitu kita bingung banyak yang gak siap yang gagap dengan situasi pandemi ini gagap digital dan gak bisa adaptasi gitu nah makanya bikin movement nih imarindo dan eventori untuk menggalang sebuah gerakan gerakan cinta dengan satu karya itu ya dengan satu karya dari cinta kita bersama itu ya bersama berdiri jadikan lebih baik bersama jadi kalo apa ada suatu lagu ketika di view itu agak apa mendapatkan nilai disitu ya nominal itu kan sumbang pendistribusional lewat imarindo manajer menjadi tempat sampah banyak banget kan artis yang gagal tapi menyalahkan manajernya gitu segala macem potensi kegagalan artis yang diakibatkan manager seberapa besar sih mas menurut lu mas atau emang itu ini gara-gara artisnya nih pasti bukan gara-gara manajernya gitu gagal gimana misalkan kayak ada satu artis yang yang apa ya yang gagal terkenal gitu yang kayak udah abis banyak tapi gak jadi apa-apa nih manajernya mungkin lu punya epas untuk ya harus gimana nih kalo ya banyak faktor tergantung makanya dari awal komitmennya seperti apa lu mau yang dicari adalah terkenal apa organik berjalan dengan apa sesuai dengan skill performance dia kualitasnya dia atau lu pengen cepet terkenal kalo pengen cepet terkenal toolsnya ya ini bikin ada cara instan ya ada cara instan ya sekarang gampang banget RS housemate lu bikin gadu aja terus lu terkenal lu jadi negatif tapi iya kan rating maker iya iya TV diundang TV gak berhenti kualitas nomor sekian iya cepet terkenal pertimbangannya dari mana biasanya mas harus harus tau mapping kulik-kulik juga ya kan dengan si artis yang experience-nya seperti ini kualitasnya seperti ini kira-kira kompetitornya siapa aja terus berapa budgeting redcard kompetitor memberikan oh iya lu berarti mesti ngereset harga kompetitor dulu iya tapi kan ada momen nanti lu akan naikin harganya berarti itu triggernya dimana mas? triggernya ketika dia ngehit di satu program otomatis Senin harga naik kata Penny Rose Senin harga naik kata Penny Rose sama artis gue juga aduh gue ngefans sama dia gue pengen deh ngobrol sama dia gitu nah kalo ngomongin lu banyak megang artis tv gitu suka ada perbedaan nih harga on air sama harga off air wah kenapa terjadi perbedaan mas? sangat jauh kenapa? karena tv tuh mungkin dianggap sebagai etalase promosi promosi kenapa promosi harus ngasih harga murah kan yang dibutuhkan media adalah talent ini bakal nge-reach banyak engagement gitu kenapa malah kita jadi mengalah dengan label media gitu ya karena nah tergantung yang lu bawa nih artis yang udah punya brand besar atau belum ambil udah jadi besar lah brandnya udah jadi besar brandnya besar? oke nego gue maunya 2 digit 1 episode gak bisa dia segini ketemu di tengah oke masih make sense oke tapi kalau artis-artis baru oh iya yang penting udah lu eksistensi dulu uang transport uang transport uang transport uang transport uang transport itu kan abu-abu ya iya tergantung mobilnya apa bensinnya apa rumahnya dimana bayar juga lama iya sinetron film iya bisa jadi si artis itu yang terjebok dengan kontrak yang ah ngegampangin kontrak iya ketika kontrak desain dia menyetujui isinya kan iya nah makanya mesti ada kekuatan lain dari eksternal yang dengan legal standing undang-undang hak cipta ini iya memberlakukan itu iya masalahnya berani gak speak up temen-temen iya pemain film pemain sinetron host presenter komedian semua ya kalau dia udah mendatang musik sih lebih berani dia ke DPR bikin musik kita perlu undang-undang musik habis itu ribu sendiri nah yang lain gimana seni peran iya gak ada yang bahas itu tapi kalau misalkan si presenter itu udah mendatangani ternyata isi kontraknya ada yang membahas tentang kalau terjadi penanyaan ulang presenter ini tidak berhak nominal apapun gitu gak punya hak ekonomi ya akhirnya si presenter ini gak bisa masuk kan gak bisa karena dia udah sign berarti untuk semua manajer atau semua aris jangan pernah ngegampangin kontrak harus dibaca detail dan harus dikonsultasikan berarti ya walaupun ngerti juga isi kontraknya ada pilihan gak oke lu dikasih kesempatan untuk memilih oke gue minta royalti oh gak mungkin semua artis lain gak ada host presenter kita yang seperti ini terus dia gak pres ya iya akhirnya gak usah jadi sama dia ribet lah artis yang ada dia minta royalti kalau tanya ulang apa yang terjadi artis segini mas gue kehilangan job gue dong tolong dong untuk saham manajer manajer dan artisnya iya manajer dan artisnya ya harus kita sama-sama harus kritis ya jangan gara-gara kita punya kesempatan untuk udah paling gak paham dulu paling gak paham dulu abis itu bikin movement di luar nah kalau ngomongin bukan dihargain ya tapi kalau ngomongin red seorang manajer gitu untuk mendapat haknya dia mas misalkan bekerja sama-sama seorang artis itu ada ada ini gak sih ada hitungan tertentu misalkan oh 10% dari fee atau 20% dari fee 30% dari fee itu biasanya kayak gimana sih untuk menentukan harga seorang manajer salary seorang manajer tergantung tergantung kesepakatan di awal ya ada yang 10% 15% 20% 25% ada yang sampai 40% wow iya satu manajemen artis besar di bawah naungan media hehehehe sebutin dong iya kan kayak gak tau aja dong hahaha wah ada yang ngirim video pertanyaan nih coba siapa nih tuh sahit wah kami akhir wih mas nanda persaada mas saya punya pertanyaan nih mas yang pertama mas nanda tuh nyesel gak sih mas jadi manajer artis kan udah capek-capek eee apa merintis menemani artisnya ada juga tau risikonya gede lagi mas nanti kalo udah jadi udah sukses bisa ditinggal sama artisnya gimana tuh mas iya 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 terima kasih sepertinya anda curhat ya diri anda sendiri bukan saya terlihat dari micro expression body sendiri yang mengalami kayak dia yang kayaknya dia yang yang mengalami itu come on iya kayaknya kita anak kecil anak baru aja dia yang lebih berat kayaknya tadi tampilan mukanya oh dia ngomong aja dengan emosinya iya kan kayaknya kayaknya dia lebih punya mas itu sepertinya bro nih ada lagi yang nanya nih alifiawi apakah punya tipe tersendiri untuk artis yang masuk manajemen mas nanda tipe tersendiri lu ngebuka ini gak sih mas silahkan submission yang mau maksudnya lu scouting sendiri atau emang orang nawarin ke lu eee dua-duanya sih ada artisnya yang mendengar lagi nyeri manajer nih dia nanya ke artis gue atau dia mapping contohnya ya coki sitohang kan gue kan gue manajerin coki mapping ke beberapa temen-temen artis atau temen-temen manajer gitu untuk ceri manajer dia nah akhirnya dia ke gue ngobrol dulu ngobrol panjang akhirnya oke gue cocok dulu nih kita masuk lagi oke kalo kayak gitu sekali lagi terima kasih mas nanda ya sama-sama bro udah datang semoga semua permasalahan segera terselesaikan dan karir sebagai manajer makin dihargai nih marindo semakin besar semakin bisa menjadi wadah untuk jalur pintas para orang yang mau berkarir di dunia entertainment amin dan jangan lupa untuk eh ini ya subscribe channel eventori atau channel apa namanya feyfei entertainment feyfei entertainment disitu juga banyak nanda tanya dia bikin channel sendiri kerjaannya nanya-nanya iya nanda tanya soalnya ya coba kalo nanda tau deh gak nanya soalnya itu ditanya dan jawabannya gak tau deh gak tau deh gak tau deh aja gitu udah ya jangan lupa subscribe like dan komen ya di channel eventori banyak banget yang nonton apa edisi-edisi sebelumnya juga tentang tentang masalah royalti ada tentang masalah promoter ada dari Subono terus masalah promoter ada Anas juga tentang show management juga ada sama tentang film selesai juga yang fenomenal itu ada Tompi bisa langsung ditonton ya silahkan disitu menjelaskan sebagaimana Tompi sepede itu ternyata ya oke kalo kayak gitu terimakasih Kiko Ucup onur diri sampai jumpa di culik berikutnya 5 tahun ke depan 5 tahun ke depan gimana prediksinya yang tadi gua bilang kayaknya 5 kalo masih ada pasti tetep ada lah industrinya yang tadi Iba bilang kita putar aja yang tadi Iba bilang yang mana tuh yang mana tuh yang mana tuh yang mana tuh ini yuk bakal kita bisa namun di pasal Sampai jumpa di video selanjutnya